Hai selamat pagi saudara pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara bahkan dimana saja saudara berada inilah semoga bermanfaat channel yang akan menyampaikan beberapa topik berita dalam negeri yakni kabar terbaru dari Persi Kediri membawakan siaranya untuk sore hari ini Selasa 30 Mei tahun 2023 saudara pendengar progres latihan para pemain Persi Kediri berjalan cukup baik menjelang persiapan Liga 1 musim 2023-2024 yang rencananya akan bergulir awal Juni mendatang saudara pendengar adapun latihan dilakukan di Stadion Brawijaya Kota Kediri yang diikuti seluruh pemain Persi Kediri termasuk para panggawa asing yang memperkuat Liga 1 ada posisi pemain belakang Andersondo dan ada pemain gelandang Renan dan Silva dari Brazil ada juga pemain gelandang bertahan Rohi Chan dan ada posisi playmaker Ravio Silva dan yang terbaru ada posisi playmaker Pedro Paulo dan back kanan Semen Lingbo saudara pendengar sementara itu pelatih anyar Persi Kediri Marcelo Rochebit menerapkan gaya baru saat memberikan latihan pada pemain di Stadion Brawijaya Kediri pelatih asal Brazil tersebut mengatakan tim sudah berlatih sekitar satu pekan dan menunjukkan progres yang baik dan saat ini sedang digencot untuk latihan fisik sementara itu Marcelo berharap seluruh pemain tetap menjalani latihan dengan baik sehingga siap menjalani kompetisi yang rencananya akan dimulai pada 1 Juli 2023 ini saudara pendengar demikian dan berita yang kami gabarkan untuk berita perkembangan selanjutnya akan kami sampaikan pada channel ini Terima kasih dan jangan lupa tetap semangat jaga kesehatan dan hormati orang tua salam olahraga cahayati persi Kediri selamat menikmati Assalamual ہیں selamat menikmati